Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan saya Arief Zainal Mubarak Selaku Wakil Kepala Sekolah Urusan Kurikulum Sesi kali ini saya ucapkan selamat datang Bagi peserta didik kelas 10 tahun pelajaran 2021-2022 Untuk materi yang akan kita sampaikan adalah Bagaimana pembelajaran di SMKN Umarip Kudus Untuk itu akan kami sampaikan terkait dengan karakteristik pembelajaran di SMK Yang pertama adalah perlu kalian ketahui bahwa di SMKN Umarip Kudus berbeda dengan SMA Karakteristik SMK disini adalah pendidikan yang bernuansa atau mempunyai karakteristik vokasi Dimana kompetensi peserta didik sebagai tujuan utama pada saat proses pembelajaran di SMKN Umarip Kudus Jadi kita pindahkan nanti di kurikulum SMKN Umarip Kudus ada kurikulum nasional yang sama dengan pembelajaran di SMA Terus kemudian ada kewilayahan terus dilanjutkan nanti beri kompetensi kealian Yang dimana nanti kalian akan mendapatkan pembelajaran terkait dengan kompetensi yang kalian pilih pada saat pendaftaran kemarin Nah untuk selanjutnya bahwa kita mengetahui di situasi pada saat kondisi pandemi seperti ini SMKN Umarip Kudus mempunyai pembelajaran berbasis blended learning Dimana proses pembelajarannya adalah memakai dua atau kombinasi antara daring terus kemudian tatap muka terbatas Nah untuk daring di sini adalah sebagai pengantar teori untuk pembelajaran baik itu nasional muatan nasional maupun muatan kompetensi Nah untuk yang daring itu nanti anak-anak akan memakai atau menggunakan aplikasi learning management system yang ada di SMKN Umarip Kudus Yaitu aplikasi Syama Sekolahan ID Dimana anak-anak semuanya nanti akan terhubung dengan aplikasi LMS kami Syama Dengan menggunakan Android bisa kemudian menggunakan notebook atau laptop itu nanti bisa digunakan untuk pembelajaran daring Nah untuk pembelajaran daring nanti disitu akan disampaikan bagaimana materi-materi disampaikan oleh Bapak Ibu Guru Proses evaluasi, proses kontrol disitu semuanya adalah di learning management system Nah untuk pembelajaran tatap muka terbatas adalah khusus untuk kegiatan praktek produktif yang di masing-masing kompetensi keahlian atau di jurusan masing-masing Nah selanjutnya untuk PTM terbatas nanti kami memang membatasi terkait dengan aturan yang ada di pemerintah tentang PTM terbatas Anak-anak akan terjadwal secara sistematis jadi nanti adalah dengan konsultasi atau berkoordinasi dengan Bapak Ibu Wali Kelas Masih-Masih Selanjutnya untuk model pembelajaran yang ada di SMK Mariputus Nah ini mungkin menarik bagi adik-adik yang berasal dari SNP, MTS Dan ini memang beda dibandingkan dengan sekolah SMA Jadi pembelajaran di SMK Mariputus di kita berbasisnya adalah project based learning Dimana kalau bahasa kerennya itu adalah teaching factory Peserta didik yang akan praktek di kejuruan atau di masing-masing kompetensi Nanti akan belajar sesuai dengan miniatur industri Jadi industri, miniatur industri, apa yang ada di industri kita boyong ke sekolah Baik mulai dari hard skill, soft skill, ini adalah semuanya ada di sini Nah nanti anak-anakku semuanya akan dilatih untuk problem solving Mengidentifikasi masalah, terus kemudian menentukan masalah Kemudian dilanjutkan dengan mencari solusi Terus kemudian memperbaiki masalah tersebut Itu adalah basic dari project based learning Nah setelah itu nanti kalau kita dengan produk Berarti produk itu yang akan kita jual melalui dengan unit produksi yang ada di SMK Mariputus Untuk yang jasa berarti kita akan melayani customer yang dari luar Untuk mengimplementasikan kompetensi yang akan didapat oleh anak-anak semuanya Untuk proses evaluasi akan menggunakan beberapa model Yang pertama adalah dengan sumatif Basisnya adalah ulangan harian Untuk masing-masing KD yang akan nanti dievaluasi setiap selesai menyelesaikan KD tersebut Kemudian yang kedua adalah prosesnya based thematic Jadi integrasi antara beberapa mata pelajaran yang nanti akan dijadikan satu Untuk diujikan menjadi sebuah namanya project Itu adalah untuk yang tematik integratif Masing-masing di kompetensi kalian nanti akan berbasis uji kompetensi Itu nanti di akhir tingkat Mulai dari kelas 10, kelas 11, kelas 12, maupun kelas 13 Di setiap akhir tingkat akan dilaksanakan kegiatan uji kompetensi Dengan base lembaga sertifikasi profesi yang ada di kita adalah LSP SMKN Umariputus Untuk kegiatan dievaluasi nanti anak-anak yang akan diberikan LKPD atau lembar kerja peserta didik Nanti akan diberikan tiap anak Yang isinya nanti adalah bagaimana instrumen evaluasi Atau apa yang harus nanti dipelajari anak-anak Terus kemudian nanti dievaluasi Kemudian nanti dikonsultasikan dengan Bapak Ibu Guru Terkait dengan proses kegiatan di masing-masing KD Yang akan nanti dievaluasi melalui LKPD Kemudian perlu kalian ketahui bahwa Kita mempunyai karakter dan visi SMKN Umariputus adalah sekolah menengah kejuruan Nah untuk dulu lama Maka disini nanti setiap anak-anak akan mendapatkan satu buku Yang nanti diisinya adalah setiap tingkat anak-anak akan dites Bagaimana amalia anak dia yang harus nanti disampaikan kepada penguji Yang ini adalah terintegrasi dengan mata pelajaran PAI dan KN1 Nah di akhir setiap menjelang kegiatan semesteran Nanti semua peserta didik akan melalui proses konsultasi Kemudian dilanjutkan adalah proses verifikasi Apakah semuanya selama satu tahun atau satu semester itu Terselesaikan atau tidak dengan adanya buku monitoring ketutasan Apabila peserta didik tidak dapat menyelesaikan KD-KD yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu Guru Berarti semesterannya tertunda Harus menyelesaikan terlebih dahulu Itu adalah gambaran terkait dengan proses evaluasi yang ada di SMKN Umariputus Berikutnya adalah yang tak kalah pentingnya Di SMKN Umariputus adalah Terkait dengan kegiatan praktek kerja lapangan Nah ini menjadi syarat utama dan menjadi poin penentu Untuk proses nanti di akhir adalah kegiatan praktek kerja lapangan PKL di SMKN Umariputus kita berlakukan 6 bulan Di mana semua peserta didik wajib mengikuti proses PKL tersebut Atau pembelajaran di industri selama 6 bulan Ini adalah proses yang harus diselesaikan oleh anak-anak semuanya Terkait dengan kegiatan PKL Dan ini menjadi persyaratan pada saat naik kelas 13 Maupun menjadi persyaratan utama pada saat kelulusan Kalau kalian semuanya tidak PKL Atau ada yang tidak mengikuti PKL Jelas nanti tidak akan bisa lulus Demikian yang kami sampaikan terkait dengan kegiatan pembelajaran di SMKN Umariputus Mudah-mudahan anak-anak semuanya Untuk yang selama 3 tahun dapat mengikuti dengan baik Yang untuk 4 tahun dapat mengikuti dengan baik selama 4 tahun Agar ke depan bahwa kompetensi yang kalian miliki dapat bersaing di dunia industri maupun di dunia kerja Itu dari saya Terima kasih Selamat untuk anak-anakku semuanya Bergabung di SMKN Umariputus Mudah-mudahan kalian dapat mengikuti dengan baik Semua kegiatan pembelajaran yang ada di SMKN Umariputus Terima kasih dari saya Membahul maafiqlami tarik Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati